Intro Bimbingan PA Permata GBKP Periode 6 hingga 12 Agustus 2023 Permata GBKP memberi persembahan ucapan syukur, persepuluhan, kerja rani, persembahan durung-durung, kolekte, dan persembahan lainnya Nas diambil dari 1 Tawarih 29 ayat 10-17 Demikian firman Tuhan Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu Berkatalah Daud Terpujilah engkau ya Tuhan Alahnya Bapak kami Israel Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Ya Tuhan Punyamulah kebesaran dan kejayaan Kehormatan Kemasyuran dan keagungan Ya Segala-galanya yang ada di langit dan di bumi Ya Tuhan Punyamulah kerajaan dan engkau yang tertinggi itu Melebihi segala-galanya sebagai kepala Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu Dan engkau lah yang berkuasa atas segala-galanya Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan Dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya Sekarang ya Allah kami Kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku Sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini Sebab daripadamulah segala-galanya Dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu Sebab kami adalah orang asing dihadapanmu Dan orang pendatang Sama seperti semua nenekmu yang kami Sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi Dan tidak ada harapan Ya Tuhan Allah kami Segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini Untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus Adalah dari tanganmu sendiri Dan punyamulah segala-galanya Aku tahu ya Allah ku Bahwa engkau adalah penguji hati Dan berkenan kepada keikhlasan Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu Dengan sukarela dan tulus ikhlas Dan sekarang umatmu yang hadir disini telah kulihat Memberikan persembahan sukarela Kepadamu dengan sukacita Tema PA Permata pada periode ini adalah Let's Giving Agar Permata GBKP yang pertama merasakan dan mengimani bahwa Semua yang dia miliki berasal dari Allah Dan untuk kemuliaan Allah Yang kedua Mengucap syukur kepada Allah Dengan memberikan persembahan kepada Allah Melalui gereja Persembahan ucapan syukur Persepuluhan Kerja rani Persembahan durung-durung Kolekte Dan persembahan lainnya Metode Inventarisir dan Tekad Seorang anak muda Berdoa kepada Tuhan Agar diberikan pekerjaan dengan tekad Akan setia dalam memberikan persembahan Tuhan memberikan pekerjaan kepada anak muda tersebut Dan ia masih ingat untuk memberikan persembahan kepada Tuhan Tetapi ketika anak muda tersebut semakin sukses dalam pekerjaannya Dia lupa untuk memberikan apa yang menjadi bagian Tuhan Manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang bersifat spiritual Oleh karena itu Manusia mampu menanggapi hal-hal yang secara rohani Manusia selalu berusaha untuk berhubungan dengan yang ilahi Sehingga hubungan dengan yang ilahi tersebut dalam bentuk ibadah Konsep ibadah baik dalam perjanjian lama Maupun perjanjian baru memiliki konsep yang sama Kata Ibrani Abad dan Yunani Latreya Pada mulanya menyatakan pekerjaan seorang budak Dan dalam rangka mempersembahkan ibadat kepada Allah Maka para hambanya harus meniarap Sebagai ungkapan rasa takut penuh hormat Kekaguman dan ketakjupan penuh puja Konsep inilah yang mendasari tindakan seseorang Dalam setiap kegiatan memberikan korban persembahan Dalam setiap ibadah Sebagai orang yang mengaku Kristen dan pengikut Kristus Tidak ada alasan untuk tidak memberikan persembahan Yang harus diberikan kepada Tuhan Berikanlah persembahan kepada Tuhan Sesuai dengan berkat yang kita terima dari Tuhan Kitab Satu Tawarih menceritakan kembali kisah mengenai Raja Daud Yang sudah dikenal dalam Kitab 2 Samuel Namun sudut pandangnya lebih positif dan mengangkat citra Daud Penulis Satu Tawarih menghubungkan Daud dengan tabut perjanjian Peribadatan di Jerusalem Dan persiapan yang seksama untuk pembangunan baik Allah Penulis Tawarih ingin memperlihatkan sosok Daud yang percaya dan setia kepada Tuhan Yang ditampilkan sebagai teladan bagi bangsa Israel Satu Tawarih 29 ayat 10-17 menceritakan bagaimana Daud memuji Tuhan dalam proses rencana untuk mendirikan baik suci Sekarang Daud mengarahkan pandangannya kepada Tuhan Karena Tuhan telah membantu Daud untuk mempersiapkan pembangunan baik suci Sekalipun Daud tidak diizinkan oleh Tuhan untuk mendirikan baik suci Dalam pujian Daud ada beberapa poin yang disampaikan Pengalaman rohani Daud bersama dengan Tuhan Membawa dia untuk mampu merasakan betapa begitu besar kasih Tuhan terhadap dirinya Sehingga Daud mampu untuk memberikan apa yang menjadi kepunyaan Tuhan dengan penuh sukacita Yang pertama Daud memulai pujian kepada Tuhan Karena hanya Tuhan yang layak untuk mendapatkan pujian selamanya dan sampai selama-lamanya Hal ini adalah pengalaman rohani yang diresakan oleh Daud bagaimana luar biasanya kasih Tuhan Dalam puji-pujian yang diangkatkan kepada Tuhan Daud memperjelas mengapa Tuhan layak mendapatkan pujian Ada lima alasan yang disampaikan oleh Daud Engkaulah kebesaran dan kejayaan Kehormatan, kemasyuran, dan keagungan Lebih dari itu Daud merasakan bahwa Tuhan yang disembahnya adalah Tuhan yang mempunyai langit dan bumi Dan semua isinya Yang kedua Pujian Daud kepada Tuhan Dirasakannya bahwa segala sesuatu yang dimilikinya datangnya dari Tuhan Kekuasaan, jabatan, harta, derajat seseorang pun berasal dari Tuhan Tidak ada jalannya untuk menyombongkan diri Karena semuanya hanyalah titipan Yang ketiga Daud merasakan bahwa dia dan bangsanya tidak memiliki kemampuan apapun Untuk memberikan persembahan kepada Tuhan Daud memberikan persembahan dari apa yang diberikan oleh Tuhan kepadanya Daud mengembalikan apa yang menjadi kepunyaan Tuhan Terlihat bagaimana kerendahan hati dalam memberikan persembahan kepada Tuhan Dia tidak pernah merasa bahwa yang dimilikinya Karena kekuasaan yang dimilikinya Tapi Daud selalu sadar itu dari Tuhan Pengalaman rohani Daud bersama dengan Tuhan Membawa dia untuk mampu merasakan betapa begitu besar kasih Tuhan terhadap dirinya Sehingga Daud mampu untuk memberikan apa yang menjadi kepunyaan Tuhan dengan penuh sukacita Dalam memberikan persembahan kepada Tuhan Tidak hanya berbicara dengan uang yang diberikan Tapi juga persembahan dapat diberikan dalam bentuk natura Hasil panen atau hasil ternak Selain itu persembahan juga dapat berbentuk materi dan persembahan yang hidup Ialah diri sendiri Berkat yang dimiliki itu semua pemberian Tuhan Dan bagaimana umat Allah harus memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan Persembahan yang terbaik berarti Memberikan persembahan yang tulus dari hati Dan tidak memandang persembahan orang lain Dalam gereja kita GBKP Bentuk-bentuk persembahan yang dapat kita berikan kepada Tuhan Persembahan ucapan syukur Persepuluhan Kerja rani Persembahan durung-durung atau kolekte Dan persembahan lainnya Ketika seseorang menyerahkan persembahan Di dalamnya terkandung suatu pengakuan bahwa Tuhan Yesus telah memelihara kita dengan setia dan sempurna Persembahan yang benar seharusnya diawali dengan kesediaan Mempersembahkan diri dan hidup sepenuhnya kepada Tuhan Itulah persembahan yang hidup dan kudus Seiring dengan hal itu Ketika orang Kristen hadir Atau mengikuti ibadah di tengah-tengah gereja Disamping menyediakan hati dan pikiran Untuk bersekutu dengan Tuhan Umat juga harus mempersiapkan persembahan Yang akan diserahkan kepada Tuhan Hal ini juga ditekankan dalam ulangan 16 ayat 16-17 Dimana dikatakan Tuhan mengundang umat untuk menghadap hadirat Tuhan Tetapi jangan dengan tangan hampa Demikian juga dengan apa yang tertulis dalam Masmur 96 ayat 7-8 Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya Hanya mereka yang merasakan kasih karunia Tuhan Yang mampu untuk mengucap syukur kepada Tuhan Dan setiap manusia pada dasarnya merasakan kasih karunia Tuhan Dan setiap manusia pula lah Harus mengucap syukur kepada Tuhan Dengan ikut ambil bagian dalam memberikan persembahan-persembahan Yang sudah menjadi kepunyaan Tuhan Berilah dengan sukacita Dengan kerelaan hati Dan berilah sesuai dengan berkat yang kita terima dari Tuhan Inventarisir bentuk persembahan Yang sudah pernah diberi kepada Allah melalui gereja Dan membuat tekad Untuk ikut ambil bagian dalam memberikan persembahan Jangan pernah takut Tidak cukup ketika memberi Tapi yakinlah bahwa Tuhan pasti mencukupkan Selamat ber-PA Buat seluruh permata GBKP dimanapun Anda berada Tuhan Yesus memberkati Sialo 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 Terima kasih.